Apple mengatakan 6,5 juta orang sekarang membayar untuk layanan musik streaming mereka. Berbicara pada sebuah konferensi teknologi yang diselenggarakan oleh Wall Street Journal, CEO Apple Tim Cook mengatakan terdapat tambahan 8,5 juta orang yang berpartisipasi dalam uji coba Apple Music. Apple meluncurkan layanan ini pada bulan Juni, dengan masa percobaan gratis selama 3 bulan. Setelah periode tersebut, pengguna membayar 9,99 dolar per bulan untuk langganan individu. Kami melihat angka 6,5 sebagai nomor home run. Kami mengharapkan 5 juta. Ada banyak skeptis di luar sana yang berpikir Apple tidak akan mampu melakukan lebih dari 4. Hal ini menunjukkan mereka pasti bisa menjadi pesaing sah Sport TV dan jelas terlihat seperti kabar baik untuk Cook dan perusahaannya. Apple Music datang terlambat dalam dunia musik streaming. Hal yang membedakannya, nama besar Apple dan daftar musik yang dibuat oleh manusia, bukan algoritma komputer. Para analis meramalkan Apple Music akan menjadi kuat dengan dasar bail-in para pengguna iTunes-nya. Ia mendapatkan banyak pengguna membayar untuknya dalam waktu singkat, tetapi masih jatuh jauh dari pesaing Spotify dengan 20 juta pelanggan yang telah membayar.